Halo, ketemu lagi sama gue Tony Gen, bukan siapa-siapanya Tony Stark, apalagi sama Tony Police Yup, gimana kabar teman-teman semua, semoga baik-baik saja Oh iya, di video tutorial kali ini saya akan berbagi tip dan trik tentang cukuran high fat menggunakan Greatland Siap, langsung ada cekidot Yup, langkah pertama yang gue lakuin kali ini adalah membuat guidelines Atau bisa diartikan adalah pedoman Jadi pedoman tidak hanya dalam berpolitik dan bermasyarakat Dalam cukuran fat pun, kita perlu pedoman Apalagi untuk menjadi kaya tanpa bekerja Gue belum menemukan pedomannya itu Kalau ada yang tahu, menjadi kaya tanpa bekerja Please kasih tahu pedomannya buat gue Ini setelah gue guideline, gue saver, gue bersin Eh bukan, bukan saver, gue trimmer Gue trimmer Gue sikat-sikat, pokoknya harus benar-benar clean Biar rontokan dari cukuran trimmer ini tidak mengganggu penglihatan kita saat melakukan pembersihan masalah Oh iya, kalau rambut klien teman-teman semua lebih tebal dari ini Mungkin bisa ditipiskan dulu atau di blending menggunakan guard nomor 4 atau nomor 3 Jangan langsung di guideline Berhubung klien saya ini, rambutnya tidak terlalu tebal Langsung gue guideline Ya next, ini gue parting Mulai dari Vpoint, gue tarik ke belakang Gue besen rambut atas dan rambut samping Terus gue sambungin pakai sepatu atau guard nomor sepatu setengah Satu setengah Oh iya, buat pemula santai saja, slowly, tidak usah tegang Dan dipastikan saat melakukan blending Siku kalian itu tetap tenang Atau diam gitu Diam tanpa kata Tidak, maksudnya siku kalian itu tenang, diam, tidak usah gerak-gerak Stabil gitu Jadi yang gerak itu cukup pergelangan tangan saja Nah seperti contoh Siku saya, dia itu tenang, diam gitu kan Jadi yang gerak hanya pergelangan Tujuannya agar Saat mengayunkan clipper itu tetap stabil dan konstan Dan menghasilkan blendingan yang halus itu Atau dalam artian saat mengayunkan itu stabil membentuk huruf C sub C sub itu, ayunan clipper kita itu membentuk huruf C Ya, next ini gue menggunakan sepatu atau guard nomor 1 Atau attachment Oh iya, ini teknik dalam nge-fet Fet ini saya menggunakan teknik blade of corner Atau dalam artian Saya menggosoknya itu hanya bagian ujung mata pisau Entah itu bagian mata pisau sebelah kanan atau kiri Mungkin bisa Dari kanan dulu atau kiri dulu Tujuannya itu untuk menghindari Bentuk kepala yang tidak rata Atau tulang kepala orang Indonesia kan Kebanyakan itu keluar-keluar Legok-lego atau legok-lego Legok-lego itu bahasa Indonesia itu dia masuk ke dalam Next, gue blending pakai guard setengah atau 0,5 Ya, gue gunain ujung-ujungnya Ujung mata pisau sebelah kanan atau sebelah kiri secara bergantian Jangan semua ditempel Untuk menghasilkan sebuah gradasi yang terkoneksi Versi saya pastinya Nah, ini gue Gue blending menggunakan ujungnya Ujung sebelah kiri Oh iya, disini saya tidak ada maksud untuk menggurui Apalagi menjadi kepala sekolah Apalagi jadi guru PK Tampang saya tidak ada yang serem-serem sama sekali gitu Mungkin saya hanya menjadi pakbon disini Gak-gak bercanda Ya, ini gue sambungin Masih tetap menggunakan guard setengah Ya, kan terlihat kan Ayunan clipper saya itu Membentuk urif C Jadi dia gak bubbles atau gak keterusan Naik-naik-naik Nah, itu manfaatnya dari Yang bergerak hanya pergelangan tangan Siku gak ikut naik Setahu saya atau pengalaman saya Kalau Siku saya ikut naik Pasti hasilnya itu malah ketinggian Ketinggian, ketinggian gitu Jadi benerin lagi-benerin lagi Jadi apa ya Ekstra kerja dua kali gitu Ya, ini gue blending menggunakan zero grip Atau Nol clip and close Jadi memang mata pisau ini Gue setting mepet gitu kan Ini saya menggunakan legend Naik-naik rambut gue keringin Gue blow dry Dipastikan samping kering Karena saya akan melakukan free hand Nah, naik ini gue free hand Oh ya, saat melakukan free hand Dipastikan Kalian itu tenang Jangan kondisi lapar Atau tangan parking sound Parking sound Buat kalian yang tangannya parking sound Saya sering ini Jangan menggunakan teknik free hand Nanti jadinya malah kecoa Apa ya Jadinya nanti malah kedaleman Atau malah kecoes Slowly aja gue free hand Oh ya, buat kalian yang sering Melakukan free hand Mungkin kendalanya itu saat kalian lapar Pasti itu Karena diantara lapar dan konsentrasi itu gubar Nggak, maksudnya dalam keadaan lapar Konsentrasi ikhtih itu jadi buyar Nah, naik ini gue saver Setelah Clipperan zero cape Tadi udah gue trimmer Naik ini gue saver Saat melakukan saver itu Diusahakan Jangan langsung ditarik ke atas Kita tarik turun dulu Nah, kita saver turun Arahnya itu turun, 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 turun Baru ke atas Karena ini High fat Mungkin saver saya ini Tiga apa Tiga ruas jari Ya, tiga ruas jari Nah Gue savernya tiga ruas jari Turun, turun, turun Oh ya, buat kalian Teman-teman barber yang Sudah berkeluarga Keluarga kan sering nurunin duster Pas dilancar sekali menggunakan teknik ini Gak kau bercanda Ya ini gue saver pada bagian belakangnya Gue saver turun, turun, turun Kita awali dengan saver arah yang Arah ke bawah atau arah turun Baru nanti kita balas dendam Savernya arah ke atas Naik Ya, karena halusnya sudah kelihatan Sebenarnya itu Fate itu Simple Tapi butuh proses dan perjuangan yang Extra gitu Kita harus sabar latihannya gitu Beda dengan basic cut Basic cut atau kita menggunakan Menggunakan Sepatu nomor dua Terus nomor satu Terus di Di outline gitu Mungkin lebih Lebih mudah dibahami daripada fate Soalnya fate emang butuh kejelian gitu kan Kita benar-benar harus jeli Mulai dari mata Tangan kita gitu kan Konstan, stabil Ya walaupun terkadang hidup Ekonomi kita itu gak stabil Setidaknya tangan kita itu konstan Pergelangan tangan kita Yang harus kita tekankan Ya kan sudah mulai terlihat Disini sangat jelas sekali Saya menggunakan Satu sisi mata Pisao blade saya Entah itu ujung kanan Kita balas dengan ujung kiri Balas-balasan kayak badminton gitu Asal jangan balas dendam Itu sangat tidak baik Karena balas dendam itu Hanya melahirkan dendam baru Kepada orang lain Oh iya Untuk partingan pada rambut atas ini Ini beda ya Antara kanan dan kiri Jadi yang sebelah Eh kiri ini lebih tinggi Jadi saya akan mengkombinasikan Repada rambut atas ini Disconnected Dan connected Atau mungkin Di logika lebih enaknya itu Kalau klien saya Rambutnya kering semua Terus kepalanya dibalik Itu lebih panjang Sebelah kanan daripada kiri Rambutnya Ini sudah masuk kategori modern Ini sudah masuk kategori modern Ini kelihatan sekali kan Kebawah klien saya ini Kepalanya itu Kepalanya itu Tidak rata Dekok-dekok Bahasa Jawanya Kalau bisa dikenteng Ketok magic Enak gitu Kepala orang Indonesia Diketok magic semua Gua gak menyukur Gua jadi tukang ketok magic aja Badi orderan banyak sekali Nah kini gua rapiin Bagian atasnya Nah ini sekiranya yang Jatuhnya itu Melebihi dari batas Fit samping tadi Gua potong Karena nanti Saat kering Dia pulang ke rumah Terus sambut awal-awalan Itu gak enak Kelihatan sekali Kalau panjang sebelah Nah ini Gua bikin Hairline Atau istilah Konyolnya itu Kita membuat Tahun dijidat Atau batako style Kan kotak-kotak Bataku kan kotak-kotak Nah ini kita Kita bikin batako dijidatnya Karena emang Klien saya ini Suka dibikin kotak gitu Saya udah nyaranin Gak usah dikotakin Tapi dia Ya terserah dia Dia yang punya duit Terus dia adalah raja Karena dia Bayar Kali ini klien saya Ini customer saya Bukan temen barber Ya ini sudah kelar Temen-temen semua Gimana Untuk Masukannya Silahkan isi di kolom komentar Share dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya